bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada kegiatan Pak Prabowo ya hari ini hari Senin 26 Desember 2022 nah kalau kita perhatikan kawan ini kalau tidak salah ini kegiatannya di Surabaya ya ini di Surabaya kalau kita lihat disitu Pak Prabowo berada di Surabaya berarti bersama dengan kiai-kiai atau ulama-ulama yang ada di Surabaya nah disini kita melihat ya adab dan etika Pak Prabowo yang tidak pernah berubah ya mencium tangan para ulama ini ini kawan ini adalah si Pak Prabowo yang tidak pernah berubah dari dulu ya kalau melihat sesukur ya bahkan beliau masih sempat mendorong ya mendorong itu bukan berarti acting bukan tapi ini adalah bahagian daripada memberikan contoh ya memberikan contoh kepada kita semua ya bagaimana memperlakukan sebagai orang yang lebih tua ya yang lebih dalam ilmunya ya kepada senior itulah Pak Prabowo kawan nah ini adalah salah satu pertemuan disini ya dari berita yang saya baca bahwa diharapkan ya gerinra dengan PKB tetap solid ya mau menjelam apalagi menjelam Pilpres 2024 ini nah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini ya bukan hanya karena mau maju calon presiden bukan ini sudah sering dilakukan kalau saudara aku pernah melihat foto-foto Pak Prabowo ya ya foto-foto masa lalunya itu sudah sangat dekat dengan ulama ya dan juga selalu berkomunikasi dengan semua tokoh-tokoh agama ya bukan hanya dari tokoh yang umat muslim tetapi termasuk yang protestan katolik hindu buddha kongucu nah ini kawan karena memang jiwa nasionalisme Pak Prabowo ini sudah tidak bisa dilakukan lagi cinta tanahnya kepada negeri ini makanya saya katakan disini bahwa ini adalah salah satu kehidupan ya sehari-hari Pak Prabowo selama ini yang tidak pernah berubah ya terkait adab dan etika ya adab dan etika beliau ya ini yang tidak pernah berubah nah jadi sekali lagi kawan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi ya mendorong kursi Kiai itu bukan berarti sesuatu yang mengada-mengada atau hanya sekedar sebuah tapi saya melihatnya lebih cenderung kepada memberikan contoh suri taladhan kepada generasi bangsa Indonesia kepada kita semua ya untuk menghormati sesuatu menghormati orang tua menghormati yang lebih tua dari kita nah ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo nah sekilas disini ada informasi terkait apa sih pertemuan di Surabaya ini ini ada beritanya kawan coba saya sampaikan di hadapan saudaraku eh terkait berita ya informasi yang kehadiran Pak Prabowo di Surabaya ini ada beritanya coba saya bacakan di hadapan saudaraku sedikit biar paham ini saya ambil dari media online indoh ya bertemu Kiai Sopu di Jawa Timur Pak Prabowo dapat pesan agar kerjasama Gerindra dan PKB makin kuat nah Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Sibianto menggelar silaturahmi dengan sejumlah Kiai Sopu pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur pertemuan itu digelar di kota Surabaya pada hari ini Senin 26 Desember 2022 ya diantaranya ada diantara Kiai Sopu yang hadir ada Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan Gus Abdul Rahman Kawsar dari pondok pesantren Ploso Kediri Kiai Haji Anwar Mansur dari pondok pesantren Birboyo Kiai Haji Ubaidillah Fakih Pompes Langitan Tuban Kiai Haji Fuad Nurhasan ya pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Kiai Haji Ali Masuri dari Sido Arjo nah Sekretaris General Partai Gerindra yaitu Pak Ahmad Museni yang turut hadir dalam pertumbuhan itu mengatakan bahwa Pak Prabowo yang kini menjabat selaku Penteri Pertahanan banyak mendengarkan masukan dari para Kiai Sopu yang merupakan pimpinan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dalam pertumbuhan yang berlangsung santai dan khidmat ini Menteri Pertahanan banyak mengemukakan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara dan selama ini para Kiai dan NU selalu menjadi faktor penting bagi keutuhan negara ujar Musani menyampaikan pertumbuhan itu dikatakan pula oleh Sekjeng Gerindra Pak Musani bahwa selama ini NU menjadi faktor pengamanan yang cukup dominan bagi negara termasuk juga NU mengajarkan Islam yang toleran dan sangat menghargai perbedaan kepada Pak Prabowo sambung Musani para Kiai Sopu juga berharap agar pondok pesantren jangan dianatirikan pasalnya banyak santri di pondok pesantren-pondok pesantren yang memiliki kemampuan dan pemikiran luar biasa karena itu perlu ada afirmasi persamaan Kiai Sopu juga berharap agar NU sebagai kekuatan besar tidak hanya digunakan sebagai kendaraan politik semata tuturnya dalam menyambut pemilu serentak 2004 kata Musani lagi Kiai Sopu menitipkan agar partai Gerindra dan PKB untuk tetap sulit menguatkan kerjasama politik para Kiai Sopu berharap agar koalisi yang dibangun antar Gerindra dan PKB dapat terus dilanjutkan dalam pencalonan ke depan bungkasnya ya dari artikel asil RMIOL nah itulah ya kawannya jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Kiai-Kiai para Kiai Sopu yang ada di Jawa Timur ini masih juga terkait masalah pertahanan bahkan kondisi bangsa termasuk masalah hati preskori 2004 namun disini saya lebih menyuruti kepada contoh dan surita ladang yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada kita semuanya terkait adat dan etika nah kalau saya lihat di media sosial ya entah disitu ada orang tua anak muda remaja kalau sudah diskusi oh malah sudah kata-kata itu kalimat-kalimat yang dibuat di status itu terkadang saya miris ya saya miris kalau ada yang membuat status suka mengejek orang suka merendahkan orang ya suka dan meremeshkan orang saya lihat masih remaja sampai saya berpikir apakah ini ajaran orang tua orang tuanya menghadapi orang yang lebih tua sudah tidak ada ya sopan santung adat dan etika ya asal buah status inilah kondisi bangsa kita kondisi yaitu kondisi dengan umum yaitu bangsa bangsa negara dan rakyat demikian kawan tetap semangat Rdeka NKR di Harga Mati selamat menikmati selamat menikmati